Seorang pria Filipina tidak sadar ada sebuah pisau yang terjebak di dalam dadanya setelah ia ditusuk lebih dari setahun yang lalu. Dia 25 tahun bernama Kent Ryan Tomao ini terkejut saat melihat hasil x-ray dan menemukan sebuah bilah pisau sepanjang 10 cm di dekat tulang rusuknya. Ia melakukan x-ray pada 23 Maret lalu di sebuah rumah sakit di kota Agusan del Sur, Mindanao. Melansir dari ABS, CBN News, saat itu Tomao sedang melakukan pengecakan kesehatan sebagai salah satu syarat untuk melamar kerja di sebuah perusahaan tambang. Namun ia mengaku sangat terkejut ketika dokter memberitahu bahwa ada sesuatu yang mirip dengan pisau berada hanya beberapa senti dari paru-parunya. Lalu bagaimana pisau itu bisa terjebak di dalam dadanya? Ternyata pada 4 Januari 2020 lalu, Tomao sempat ditusuk oleh sekelompok pemuda di provinsi kota Bato ketika ia sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, tapi dokter diduga tidak melakukan pemeriksaan secara detail dan hanya menjahit lukanya. Saat itu dokter mengatakan bahwa Tomao hanya mengalami luka kecil. Setelah kejadian tersebut, Tomao mengaku lukanya kadang masih terasa sakit dan ia merasa nyeri ketika musim dingin, tapi ia mengabaikannya begitu saja. Menurutnya rasa sakit yang dia alami tidak parah dan ia memutuskan untuk tidak menanyakan kondisinya kepada dokter. Setelah 14 bulan berlalu, barulah terungkap alasan mengapa ia kadang masih merasa sakit di dada. Meski begitu, Tomao mengatakan bahwa ia tidak akan menuntut dokter maupun rumah sakit yang merawatnya setelah peristiwa tahun lalu. Ia hanya berharap dokter bisa segera melakukan operasi dan mengangkat pisau itu dari tubuhnya supaya ia bisa segera melanjutkan proses lamaran kerja di perusahaan tambang.